Inilah pasangan suami istri yang tertangkap pihak kepolisian Polsek Pakal Surabaya karena nekat menjual narkoba jenis sabu-sabu. Pasutri yang ditangkap anggota riserse kriminal Polsek Pakal Surabaya ini masing-masing adalah Doni Cristianto alias Ambon, 33 tahun, warga Jalan Gubeng Jaya, dan istikoma alias Esti, 35 tahun, warga Jalan Petemon Timur Surabaya. Pasutri ini ditangkap saat menjual narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Jalan Raya Gubeng, Surabaya. Awalnya, polisi melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli narkoba. Setelah keduanya menyepakati untuk bertemu di kawasan Raya Gubeng, Pasutri ini pun diringkus polisi. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti sabu-sabu disembunyikan di bawah tempat duduk sepeda motor. Penyidikan polisi semakin diperkuat dengan hasil tes urin keduanya. Pasutri ini positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dalam pengembangan, polisi juga menemukan barang bukti seperangkat alat hisap sabu. Saat diperiksa, tersangka Esti mengaku baru dua kali mengedarkan sabu untuk tambahan biaya kebutuhan, khususnya jilang Idul Fitri mendatang. Selain menjual, kedua tersangka juga mengaku sebagai pengguna. Namun yang ironis adalah dari keterangan Esti, sang istri, dirinya mengenal sabu justru diajari suaminya sendiri. Pertama kali kita mengandalkan verbaik, kita membeli, kita melakukan pembelian, dan sebesar Rp200.000, dan kita menemukan satu poket, disaku, kemudian kita keledar sepeda motonya, kita dapat satu poket lagi sepeda motonya. Selain barang bukti seperangkat alat hisap sabu, Bersama kedua tersangka, polisi menyita barang bukti tiga poket sabu. Sementara itu, untuk pengembangan kasus, kedua tersangka yang terancam hukuman lebih dari lima tahun penjara masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Pakal, Surabaya.